Makanan panas dibungkus pakai wadah plastik Wah bahaya banget tuh Membungkus makanan panas dengan wadah plastik menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh hampir semua pedagang makanan Kamu harus tahu bahwa kantong plastik terbuat dari beberapa kandungan bahan kimia Seperti polietilen, polivinyl klorida, dan lainnya Ketika plastik terkena suhu tinggi dari makanan, maka plastik tersebut akan melepaskan berbagai zat kimia yang berbahaya Selain itu, pada kantong plastik terkandung zat kimia stiren dan bisphenol A Yang dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan gangguan sistem reproduksi Tidak heran jika saat ini Indonesia berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan ke-23 di Asia sebagai negara dengan pengidap kanker terbanyak Nah, supaya aman untuk kesehatan, kamu bisa menggunakan tempat makanan yang terbuat dari bahan dasar kaca, keramik, ataupun stainless steel Walaupun harus menggunakan wadah dari plastik, pastikan plastik tersebut memiliki label food grade dan BPA free ya Dan penggunaan kantong plastik yang berlebihan juga berbahaya bagi lingkungan kan? Karena kantong plastik tidak dapat terurai secara alami, jadi akan menyebabkan penumpukan sampah yang dapat mengganggu kesehatan Nah, sudah tahu kan? Bahaya membungkus makanan panas dengan wadah plastik Jadi harus dihindari ya! Terima kasih telah menonton!